Kecamatan Tulang Bawang Udik merayakan hari jadinya ke-50 tahun secara historis. Kecamatan ini telah diwacanakan sejak tahun 1971 dan resmi menjadi kecamatan tepat pada tahun 1972 yang merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Lampung Utara. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Bupati Tulang Bawang Barat, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Polres, para OPD, mantan camat Tulang Bawang Udik, Wakil Bupati Lampung Barat, dan para Kepala Tiyuh sekecamatan Tulang Bawang Udik. Dalam sambutannya Bupati Tubaba mengungkapkan sebuah perayaan itu mengingat dan tentu sekali ada tujuannya yaitu untuk maju. Jadi mengingat itu punya kekuatan sebagai refleksi untuk kemajuan ke depan. Oleh karena itu, kami sebagai pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengucapkan selamat memperingati hari jadi kecamatan Tulang Bawang Udik. Semoga dapat terus bersemangat untuk kemajuan kecamatan ini khususnya dan Tulang Bawang Barat yang dicintai. Kemudian yang kedua, syarat merayakan itu adalah mengingat, kemudian memiliki tujuan untuk mengingat. Jadi ada tujuannya merayakan itu. Selain mengingat, kita juga punya apa? Ingin apa kita ke depan. Nah, dari tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kamat, kemudian dari tokoh masyarakat, dari Pak Damansa Ibrahim. Beliau sangat bensi, sangat runtuh, mengingat-ingat apa yang telah terjadi dari tahun 1971, 1972, sampai dengan tahun 2022 hari ini. 50 tahun jadinya Kabupaten Kecamatan Tulang Bawang Udik. Jadi kekuatan mengingat ini, Bapak Kecamatan, jadi mengingat itu punya kekuatan. Apalagi mengingat, terus kita ingatkan. Satu ketika, di tahun 2006 yang lalu, tokoh-tokoh masyarakat Tulang Bawang Udik ini mengingatkan kepada ahli waris penandatangan Kecamatan Tulang Bawang Udik. Jadi pada waktu itu, anak langsung dari Bapak Jainal Abidin Pagalala juga menjabat sebagai Gubernur Lampung. Bapak Sahuddin Zepih pada waktu itu. Tokoh-tokoh masyarakat Tulang Bawang Udik hadir mengingatkan beliau. Jadi... Jangan jatuhmu Kemana adikmu Berbaring dalam semangatmu Negak, negak Alik cinta Sementara Camat Tulang Bawang Udik Iwan Setiawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Kapol Restu Baba, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pemuda, Kepala Tiyu, Sekecamatan Tulang Bawang Udik, dan seluruh para elemen masyarakat yang telah membantu mensukseskan kegiatan perayaan ulang tahun Kecamatan Tulang Bawang Udik. Sementara Camat Tulang Bawang Udik Iwan Setiawan Sementara Camat Tulang Bawang Udik Iwan Setiawan Menemukan Indonesia Gunung Katun Tanjungan Nilai 530 Dan yang ketiga yaitu Dieh Gedung Ratu Dengan nilai 525 Kami silahkan mengambil tempat Dan dilansungkan dengan penyerahan Santunan kepada Anayati Dan Mati Jombo Persembahan dari Basnas Kabupaten Tulang Bawang Marah Baik, sudah bersedia semua sebabnya ya Sekali lagi kita akan saksikan Pemotongan Tumpuk Masih dalam rangka Pemotongan Tumpuk Ya, Rita, harapan Rita sendiri nih Sebagai putri dan Uwasanya ulang tahu tulang Bawang Udik yang keemas Kami maut kesediaannya kepada Bapak Bupati Besta Rombongan Pemusaha 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 pemerintah Dan di bagian entertainment ini tentunya Ketua tim penggerak PKK Kepupaten Tulang Bawang Marah Ibu Mathas Norin Bapak Hussein Muro Ketua DPRD Tulang Bawang Marah Wakil Bupati Tulang Bawang Marah Wakil Bupati Lampung Barat Sama Tulang Bawang Udik Luar biasa Sekali lagi tepung tangan yang meriah Untuk masyarakat tulang Bawang Udik Generasi dan sumber daya manusia yang luar biasa Luar biasa Sukses Menjadi perhatian untuk kompensi aku Oleh karena apa Yang saya hormati Jika tadi saya mengingat Bahwa saya Dia disebut atau dianggap Putra Salah satu putra kebanggaan Ketimbangan Merasa pengalim pura Jangan berapa Bupatai Yang mau Bapak Bupatai Tutup sejauh jalan-jalan Karena aku dibitai Karena aku dibitai Sejarah dan cerita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati